Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan marinir perang bernama Cowald. Hari itu adalah hari paling menyedihkan untuknya karena Cowald baru saja ditinggal oleh istrinya pergi untuk selama-lamanya. Diketahui Cowald ini mempunyai dua orang anak yang sekarang tinggal di kota dan dari kedua anaknya itu tidak ada satupun yang mau tinggal bersama Cowald. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak mau repot-repot mengurusi Cowald. Cowald juga mempunyai empat orang cucu dan mereka sudah didoktrin orang tuanya untuk tidak menyukai Cowald. Setelah itu memperlihatkan rumah Cowald yang dihadiri banyak tamu sebagai acara berkabung. Tamu-tamu itu terdiri dari anak-anak serta cucu dan sanak saudara terdekat. Sementara itu di lantai bawah para cucu Cowald yang nakal malah mengacak-ngacak barang koleksi milik kakeknya. Cowald yang sadar kalau keluarganya tidak ada yang suka kepadanya ia pun malah pergi berjalan-jalan dengan anjingnya. Di sini Cowald melihat tetangganya yang merupakan imigran dari Asia kebetulan juga sedang merayakan pesta keluarga. Ketika Cowald masuk ke garasi rumahnya ternyata di sana ada salah satu cucunya yang sedang udut. Si cucu mengatakan kalau ia baru tahu Cowald mempunyai mobil antik yang kalau dijual harganya pasti sangat mahal. Kemudian si cucu bertanya apakah Cowald masih akan hidup di tahun ini karena kalau tidak maka tahun depan si cucu menginginkan mobil antik tersebut. Mendengar hal itu tentu Cowald sangat sakit hati karena secara tidak langsung cucunya sendiri menginginkan Cowald segera koit. Saat Cowald kembali ke ruang tamu tiba-tiba ia dihampiri oleh salah satu pendeta. Si pendeta mengatakan kalau mendiang istri Cowald sempat menitip pesan kepadanya untuk mengajak Cowald melakukan pengakuan dosa di gereja. Istri Cowald tahu kalau selama ini Cowald selalu gelisah atas dosanya di masa lalu. Mendengar hal itu Cowald mengatakan kalau sekarang ia belum mau melakukan pengakuan dosa. Sore harinya semua orang mulai pergi dari rumah Cowald termasuk anak-anak serta cucunya. Keesokan harinya memperlihatkan seorang remaja yang baru saja lulus SMA bernama Tau. Diketahui Tau ini adalah tetangganya Cowald. Saat itu Tau dihampiri oleh segerombol gangster Amerika yang langsung membuli Tau. Tau memilih untuk diam karena ia tidak mau terlibat urusan dengan para gangster. Tak lama kemudian datang gangster remaja Asia yang langsung menantang gangster remaja Amerika. Karena gangster Asia memiliki senjata akhirnya gangster Amerika itu pun memilih pergi. Ketua gangster Asia ini dipimpin oleh seorang bernama Spider ini orangnya. Setelah itu mereka mengajak Tau untuk ikut bergabung bersama mereka. Akan tetapi Tau menolak dan memilih pergi dari sana. Keesokan harinya Spider dan anak buahnya tiba-tiba mendatangi rumah Tau. Kebetulan saat itu ada kakak perempuan Tau yang bernama Rina. Rina mencoba menyuruh mereka untuk pergi karena Tau tidak akan mau bergabung bersama gangster. Namun karena mereka terus memaksa akhirnya Tau bertanya apa yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka pun membawa Tau berjalan ke rumah tetangganya yaitu Kowalt. Ternyata mereka mengajak Tau untuk ikut mencuri mobil antik milik Kowalt. Di sisi lain Kowalt sendiri sedang berada di bar bersama teman-temannya dulu di militer. Tak lama Kowalt dihampiri kembali oleh si pendeta yang ingin mengobrol berdua bersama Kowalt. Di sini si pendeta mengatakan kalau ia sudah berjanji kepada mendiang istri Kowalt untuk membawa Kowalt melakukan pengampunan dosa. Kemudian Kowalt menceritakan kepada si pendeta kalau dulunya Kowalt adalah marinir perang. Saat itu Kowalt ditugaskan atasannya untuk membantai warga sipil yang dianggap sebagai pemberontak. Karena waktu itu Kowalt masih muda, ia pun tanpa pikir panjang menjalankan perintah. Hingga setelah pembantaian itu hati Kowalt selalu merasa gelisah sampai saat ini. Kowalt sebenarnya ingin melakukan pengakuan dosa namun ia masih merasa malu atas kesalahannya di masa lalu. Malam harinya saat Kowalt sedang tidur, tiba-tiba ia terbangun dan melihat garasi mobilnya sedang dimasuki oleh maling. Saat itu juga Kowalt mengambil senjata lalu masuk ke dalam garasinya. Ternyata orang itu adalah Tao yang diperintah Spider untuk mencuri mobil Kowalt. Beruntung saat itu Tao berhasil kabur dengan menjatuhkan Kowalt. Kowalt sendiri tidak sadar kalau orang yang menyusup ke garasinya adalah Tao yang merupakan tetangganya sendiri. Malam berikutnya kelompok Spider kembali mendatangi Tao yang saat itu sedang bersama Rina kakak perempuannya. Kali ini mereka memaksa Tao untuk kembali melakukan pencurian mobil milik Kowalt. Akan tetapi Tao menolak hingga terjadilah pertengkaran. Tak lama datanglah Kowalt sambil membawa senjata berusaha mengusir kelompok Spider. Kowalt marah karena mereka telah menghancurkan pot bunga milik Kowalt yang ada di depan halamannya. Kesokan harinya Kowalt dibuat bingung karena keluarga Tao tiba-tiba memberikan berbagai macam makanan di latar depan rumah milik Kowalt. Di sini Rina menjelaskan kalau beginilah adat mereka sebagai bentuk terima kasih kepada Kowalt karena Kowalt telah menyelamatkan mereka sewaktu malam. Kemudian Rina juga menyuruh Tao untuk meminta maaf karena orang yang menyusup ke garasi Kowalt adalah Tao atas desakan kelompok Spider. Beberapa hari kemudian terlihat Rina sedang berjalan-jalan bersama gebetannya kemudian mereka dicegat oleh tiga pemuda berkulit hitam yang berniat jahat kepada Rina. Si gebetan yang kebetulan seorang penakut ia pun malah diam saat Rina akan diapa-apakan oleh mereka. Beruntung tak lama dari itu Kowalt melihat Rina dan langsung menghampirinya. Kowalt sempat bicara baik-baik agar mereka segera melepaskan Rina. Namun karena mereka menganggap Kowalt hanyalah seorang kakek tua mereka pun malah menantang Kowalt. Kowalt memasukkan tangannya ke dalam jaket lalu menodongkan jarinya ketiga pemuda tersebut. Hal itu tentu membuat mereka bingung dan langsung mencaci Maki Kowalt. Namun inilah yang dilakukan Kowalt. Melihat hal itu mereka pun langsung ketakutan dan akhirnya mau melepaskan Rina. Rina diantarkan Kowalt pulang menggunakan mobilnya. Di sini Rina mengatakan kalau ia sangat berterima kasih kepada Kowalt karena telah menyelamatkan Rina. Keesokan harinya Kowalt kedatangan anak dan menantu sulungnya. Mereka tiba-tiba memberikan hadiah untuk Kowalt dengan alasan hari ini adalah hari ulang tahun Kowalt padahal sebelumnya mereka tidak pernah peduli dengan kehidupan Kowalt. Namun ternyata niat mereka mendatangi Kowalt karena memiliki tujuan tertentu. Anak dan menantunya membujuk Kowalt untuk tinggal saja di panti jompo. Sementara rumah ini akan mereka jual dengan alasan mereka sedang membutuhkan uang. Mendengar hal itu sontak Kowalt kesal lalu mengusir mereka. Siang harinya Rina mendatangi Kowalt yang saat itu sedang ngopi di depan rumah. Rina mengajak Kowalt untuk ikut ke pesta keluarga yang diadakan di rumah Rina. Kowalt yang kebetulan belum makan dari kemarin ia pun akhirnya menerima ajakan tersebut. Di sini Kowalt disambut dengan baik dan ia juga terkagum dengan keluarga Rina yang tampak saling menyayangi. Kowalt juga sangat senang saat ibu-ibu di sana memperhatikan Kowalt seperti keluarganya sendiri. Kowalt benar-benar iri karena setelah ia tua tidak ada satupun anak dan cucunya yang memperhatikan Kowalt. Setelah itu Rina membawa Kowalt ke ruangan bawah yang mana di sana dipenuhi para pemuda yang juga ikut berpesta. Terlihat Tao yang terus menyendiri sambil terus melihat ke seorang wanita yang ia sukai. Menyadari akan hal itu Kowalt pun menghampiri Tao sambil mengatakan kalau Tao tidak boleh menjadi seorang pengecut. Kesokan harinya saat Kowalt baru saja pulang dari rumah temannya di halaman rumah sudah ada Rina, Tao serta ibunya. Ternyata maksud kedatangan mereka menemui Kowalt adalah untuk meminta maaf kepada Kowalt karena sebelumnya Tao telah berniat mencuri mobilnya. Di sini ibu Tao mengatakan kalau ia tidak bisa tidur sebelum Tao mendapatkan hukuman atas kesalahannya tersebut. Untuk itu ibu Tao menginginkan agar Tao bekerja kepada Kowalt selama satu minggu penuh. Hari-hari berlalu namun Kowalt bingung apa yang harus ia perintahkan kepada Tao. Pada akhirnya Kowalt pun menyuruh Tao untuk membersihkan setiap rumah yang ada di komplek tersebut. Tepat di hari terakhir Tao bekerja terlihat Kowalt yang batuk sampai mengeluarkan darah. Kemudian Tao datang memberi tahu kepada Kowalt kalau hukumannya kini telah berakhir dan Tao sangat menyesal atas kesalahannya dulu. Kemudian Kowalt pergi ke dokter untuk memeriksakan tubuhnya. Setelah diperiksa ternyata Kowalt menghidap penyakit yang cukup parah bahkan dokter menyampaikan kalau hidup Kowalt sudah tidak akan bertahan lama. Saat sudah di rumah Kowalt menghubungi anak-anaknya sambil meminta maaf. Kowalt juga mengatakan kalau hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Akan tetapi anak-anaknya tampak tidak sama sekali peduli dengan keadaan Kowalt. Hari-hari berikutnya Kowalt yang tidak dipedulikan anak-anaknya malah sekarang cukup terhibur dengan hadirnya Tao yang sering berkunjung ke rumah. Suatu hari Tao ditanyai oleh Kowalt apa tujuan hidup Tao selama ini. Tao mengatakan kalau ia sangat ingin menjadi orang sukses dan membahagiakan keluarganya. Mendengar hal itu Kowalt menawarkan pekerjaan untuk Tao karena kebetulan Kowalt mempunyai kenalan seorang mandor. Setelah Tao setuju Kowalt membawanya pergi ke salah satu temannya yang merupakan seorang tukang cukur yaitu agar Tao tidak kaku jika berhadapan dengan orang baru. Di sini Tao diajarkan mengenai bagaimana cara berbicara yang baik. Tao disuruh kembali masuk dan menunjukkan bagaimana cara ia menyapa orang. Ternyata Tao belum bisa membedakan antara menyapa orang baru dengan orang yang sudah lama kenal. Setelah diajari berbagai hal Tao akhirnya dibawa Kowalt bertemu dengan si mandor yang juga merupakan teman baik Kowalt. Di sini Tao akhirnya bisa meyakinkan si mandor kalau ia mampu bekerja di sini. Kemudian si mandor menyuruh Tao agar kembali lagi besok dan akan langsung bekerja. Singkat cerita, satu bulan kemudian saat Tao pulang bekerja tiba-tiba ia dihadang oleh kelompok Spider. Mereka yang membenci Tao atas kejadian waktu itu langsung membuli dan menghancurkan semua barang bawaannya. Mereka juga tanpa ragu menyelut wajah Tao dengan puntung rokok. Saat hendak sampai rumah Tao bertemu dengan Kowalt dan Kowalt yang merupakan mantan tentara ia pun sadar kalau Tao baru saja dibully. Awalnya Tao tidak mau mengaku namun akhirnya ia mengatakan kalau yang mengganggunya adalah kelompok Spider. Keesokan harinya Kowalt mendatangi salah satu rumah milik anak buah Spider. Tanpa ragu Kowalt menghajar sambil mengatakan kalau mereka jangan pernah berani mengganggu Tao lagi. Adegan berpindah ke Kowalt yang saat ini sedang bersama Rina, Tao dan teman-temannya. Kebetulan di sana juga ada gadis yang selama ini Tao sukai bahkan katanya Tao akan berkencan dengan gadis tersebut. Mengetahui hal itu, Kowalt mengatakan kalau Tao boleh meminjam mobil antiknya untuk berjalan-jalan membawa sang gadis. Malam berikutnya saat Kowalt sedang asik menonton TV, tiba-tiba kelompok Spider memberondong senjata ke rumah Tao dan Kowalt. Setelah itu, Kowalt segera mengecek keadaan di rumah Tao. Untungnya tidak ada korban jiwa dan peluru tadi hanya menyerempet ke leher Tao. Saat Kowalt sedang berusaha menenangkan mereka, tiba-tiba datang Rina dalam keadaan babak belur. Rina mengatakan kalau mereka telah memperkawas serta menganyayanya. Kowalt kembali pulang dan di sini ia mengamuk serta menyalahkan dirinya sendiri. Andai ia tidak datang dan menyerang anak buah Spider, kemungkinan hal itu tidak akan terjadi. Tak lama dari itu, ia kembali dihampiri oleh si pendeta. Si pendeta bertanya apa yang akan dilakukan Kowalt karena si pendeta paham kalau Kowalt adalah orang brutal di masa lalu. Kowalt menjawab kalau ia tidak tahu harus berbuat apa-apa namun yang jelas mereka tidak bisa didiamkan. Kesokan paginya, Tao mendatangi rumah Kowalt sambil mengatakan kalau ia sangat ingin balas dendam atas kelakuan kelompok Spider terhadap Rina. Kowalt mengatakan kalau kita harus tenang dan Kowalt akan memikirkan caranya. Untuk itu, Kowalt menyuruh Tao pulang dan kembali lagi pada jam 4 sore. Setelah itu, Kowalt mencoba melakukan hal-hal yang menurutnya itu bisa menenangkan hatinya. Seperti memotong rumput dan berendam di air panas. Bukan hanya itu, Kowalt juga mencukur rambutnya di tempat salah satu temannya lalu memberi jas dengan setelan terbaik. Kemudian, Kowalt juga mendatangi si pendeta untuk melakukan pengakuan dosa yaitu seperti wasiat dari mendiang istrinya dulu. Sorenya, Tao kembali mendatangi rumah Kowalt sambil bertanya apa rencana Kowalt selanjutnya. Kowalt mengatakan kalau hari ini juga kelompok Spider akan mendapatkan balasannya. Kemudian, Kowalt mengajak Tao ke ruang bawah tanah yang ada di rumahnya. Di sini, Kowalt memasangkan lencana marinir miliknya kepada Tao. Tao bertanya berapa orang yang pernah Kowalt habisi saat ia menjadi tentara. Kowalt menjawab mungkin puluhan orang. Saat Tao lengah, Kowalt keluar lalu mengunci pintunya. Kowalt mengatakan kalau Tao lebih baik di sini dan ia akan menyelesaikan semuanya sendiri. Sebelum pergi, Kowalt menitipkan anjingnya kepada nenek Tao. Kemudian, Kowalt menghubungi Rina dan memberitahu kalau Rina harus datang ke rumahnya nanti malam untuk membebaskan Tao yang sekarang dikurung di ruang bawah tanah. Di sisi lain, ternyata si pendeta mengajak dua polisi berjaga di kediaman kelompok Spider karena ia yakin kalau Kowalt pasti akan membantai mereka. Namun, karena sudah berjam-jam menunggu di sana, kedua polisi itu malah membawa si pendeta pergi dengan alasan laporan palsu. Malam harinya, Kowalt muncul di depan kediaman kelompok Spider. Di sini, Kowalt mencoba mengintimidasi mereka dengan mengatakan kalau ia datang untuk membantai mereka semua. Semua orang di komplek itu ingin melihat apa yang sebenarnya akan dilakukan Kowalt. Ketika Kowalt mengambil senjata di dalam jasnya, kelompok Spider sontak memberondong Kowalt sampai koit. Namun, ternyata Kowalt tidak membawa senjata apapun karena yang akan ia ambil di dalam jasnya hanyalah sebuah korek api. Hal itu Kowalt lakukan mengingat hidupnya sudah tidak akan lama lagi ditambah agar mereka mendapatkan hukuman yang berat dari kepolisian. Kowalt sebenarnya bisa saja membantai mereka, namun Kowalt sadar hal itu hanya akan menambah dosa-dosanya. Setelah itu, kelompok Spider pun langsung ditangkap karena kebetulan di sana juga banyak saksi yang melihatnya. Tao juga yang datang ke TKP sangat tidak menyangka kalau Kowalt rela mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan keluarga Tao. Beberapa hari kemudian, anak dan cucu Kowalt dipanggil oleh pengacara untuk mendengarkan wasiat mengenai semua warisan milik Kowalt. Mereka sangat berantusias karena sebentar lagi mereka akan mendapatkan warisan. Namun ternyata Kowalt mewariskan semua hartanya untuk gereja sebagai upaya menebus semua dosa-dosanya. Sementara untuk mobil antiknya yang mahal, Kowalt mewariskannya kepada Tao. Kemudian film pun tamat. Terima kasih buat semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam dari Hampura Film.